Anggota Komite H.A. Sesi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau CCPR Barswali Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonannya Gibran Raka Bumi Raka dalam Pilpres 2024. Pertanyaan ini disampaikan pada sidang Komite HAM PBB di Genewa, Swiss, selasa 12 Maret. Diaye melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024. Sidang tersebut dihadiri perwakilan negara anggota CCPR termasuk Republik Indonesia. Pembahasan seputar isu HAM terbaru di sejumlah negara dibahas di forum itu dengan sesi tangan jawab antara masing-masing anggota Komite HAM PBB kepada perwakilan negara yang dibahas. Sementara itu, anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Barswali Ndiaye menanyakan isu HAM terkait dinamika pemilu 2024. Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia capres-capres. Tak berhenti di situ, Diyaye juga bertanya kepada pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut. Kementerian Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tritah Riat tidak menjawab pertanyaan itu. Saat sesi menjawab, delegasi Indonesia justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Beberapa isu yang dijawab Indonesia tentang dugaan pengerahan militer ke Papua, kebebasan beragama, kasus Panjigu Milang, hingga kasus Hariswatiya. Delegasi Indonesia juga menjawab soal hak politik orang asli Papua yang dinyatakan Diyaye bersamaan dengan kasus pencalonan Gibran. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyayangkan aksi para delegasi Indonesia di sidang CCPR. Dia menilai banyak jawaban dari delegasi yang tidak menjawab isu-isu krusial terkait HAM dan demokrasi di Indonesia. Dimas menyebut hal ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah Indonesia menunjukkan kemajuan HAM di Indonesia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.